Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau Kau Muslimin dan Muslimah Kami menjumpai Anda untuk edisi program Spesial Ramadan 1443 Hijriah Di program acara dari masjid ke masjid Ini adalah edisi pertama dari masjid ke masjid Menyapa pendengar Kau Muslimin dan Muslimah Yang mendengarkan kami saat ini di FM 99,4 MHz Dan juga 97,8 MHz Dan yang sekarang lagi menonton kami di live streamingnya RRI Bau-Bau Semoga kita dalam keadaan yang sehat Dan masih kuat untuk menyelesaikan kita puasa hari ini Hingga ke 30 hari Ramadan nanti Baik pendengar Alhamdulillah di edisi pertama Untuk program dari masjid ke masjid kali ini Kita berkesempatan untuk mengunjungi Salah satu masjid yang terbilang cukup tua di kota Bau-Bau Karena sudah sangat lama didirikan ternyata masjid ini Nah kami berada saat ini di masjid Al-Mukaramin Dan di samping saya sudah ada narasumber kita Kita akan cerita-cerita banyak sebentar tentang sejarah dari masjid ini Dan juga kegiatan dari remaja masjid di sini Nah di samping saya sudah ada imam masjid Ada Pak Laode Faru Razik SPD MPD Assalamualaikum Ya dipakai mic-nya Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pakai baju kuning cerah Masya Allah auranya ya Dan juga ada ketua remaja masjid Al-Mukaramin Ada Ahri Rahmat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya insya Allah memang ya Kalau ketua remaja masjid memang harus muda-muda Baiklah kita bicara soal sejarah Karena kan kalau berbicara tentang sejarah nih Pak Fahrur ya Saya panggilnya Pak Fahrur Kita berbicara soal sejarah itu identik dengan kebudayaan yang ada di daerah itu Nah kalau kita di sini orang Buton Pasti pusat kebudayaannya di Keraton Buton Nah dengar-dengar katanya Sejarah dari masjid Al-Mukaramin ini juga ada sangkut pautnya Dengan kerajaan Kesultanan Buton Nah boleh deh diceritakan tentang sejarah masjid Al-Mukaramin Terima kasih Jadi berdasarkan berdirinya masjid Al-Mukaramin ini pada dasarnya Saya sedikit saya koreksi Ini belum bernama Al-Mukaramin Dulu masih kita kenal istilah langgar Langgar Kalau orang Buton menyebutnya selalu hidup Langgara Langgara Jadi kenapa langgar? Karena bentuk masjidnya itu kecil Disesuaikan dengan penduduk waktu itu belum banyak Tapi itu disitu memang sudah menjadi tempat ibadah Masyarakat muslim ya Alhamdulillah pada saat itu sudah dipakai sebagai tempat ibadah Nah pelaksanaan ibadahnya itu sama dengan proses pelaksanaan ibadah yang ada di Medjid Agung Keraton Kenapa demikian? Karena memang masyarakat dulu ketika terjadi satu masalah kebakaran di Medjid Agung Keraton Di lingkungan Benteng Keraton itu Sehingga ada namanya yang pertama dulu ditetapkan ada di Buton ini kan dikenal dengan ada trak kamurumburu ya Yaitu pembagian bangsawan di tanah Buton Ada tapi-tapi kumbebahan dan tandai ladu Nah ketika kebakaran besar itu adalah Sehingga banyak penduduk yang notabene tra lalaki ini tadi Menempati di Kelurahan Tarafubameo ini adalah dari kumbebahan Selanjutnya tapi-tapi di Logi dan di Kadolo adalah tanah ilandu Jadi proses peradaban itulah yang erat kaitannya dengan proses perkembangan peradaban Islam di tanah Buton Kenapa demikian? Karena proses pelaksanaan peribadatan di Medjid dulu yang bernama Langgarat itu adalah Juga melayani ibadah sosial Ketika terjadi ada kedukaan Maka perangkat masjid itulah yang menjadi pelayan masyarakat itu harus hadir di tempat kedukaan itu Untuk melaksanakan penyelenggaran jenazah sampai proses penguburan Dan proses malam-malamnya yang selalu dikenal dengan pemalo Nah satu hal mengenai proses berdirinya itu diperkirakan sekitar tahun 1950 Tapi pada saat itu belum bernama Al-Mukarrabi Masih bernama Langgara Meomeo Jadi Meomeo juga ini punya amalan sejarah Karena ada namanya cerita semacam informasi kolektif masyarakat Luwameo pada saat itu Bahwa ada satu ketika mendengar suara kucing yang keluar dari mulut gua di bawah dekat sumur di Wameo sana Menyebut dengan suara khasnya kucing itu meong-meong itu Maka nama itulah yang selanjutnya diabadikan Menjadi nama desa Wameo Desa Meomeo pada saat itu Nah setelah perubahan nomenklatur dan persesuaian perkembangan desa Nama itu berubah menjadi nama Wameo Jadi Langgara Wameo ini Karena seiring dengan perkembangan penduduk Sudah padat penduduk sehingga tidak layak lagi dengan menggunakan Langgara Maka diadakanlah proses pengembangan Atau perluasan masjid itu Dari Langgara menjadi masjid yang besar seperti saat ini Nah material daripada pembangunannya itulah semua digunakan pasir yang ada di hamparan Wameo dulu Yang masih jauh sebelum ada pereklamasi pantai itu Wameo ini indah dengan hamparan pasir putih Jadi pasir itu dikumpulkan oleh masyarakat untuk diangkut di sekitar masjid ini Untuk persiapan pengembangan masjid Terus perkembangan itu Sekitar tahun 70an Dulu sudah aktif Tentang kegiatan-kegiatan dakwah Salah satunya orang-orang tua dulu yang gemar mendakwah itu adalah ada dari saudara kita Yang kita tuakan dari bugis yang bernama Ustaz Bine Selalu diundang di masjid ini untuk memberikan ceramah ramadhan Jadi dari ceramah ramadhan itu komunikasi dengan para orang-orang tua dulu Untuk merunguskan nama masjid ini Jadi beliau menyarankan Berilah nama dengan Al-Muqarrabin Yang artinya Yang artinya itu adalah Masjid yang tempatnya orang-orang yang beriman Nah terus berkembang itu nama Sehingga adalah sampai sekarang kita kenal dengan Masjid Al-Muqarrabin Alhasil di zaman sekarang ini Karena perkembangan peradaban dan perkembangan Islam Sehingga ada perkembangan-perkembangan Yang dulunya kegiatannya itu hanya menonton peribadatan salat lima waktu Juga dengan kegiatan-kegiatan melayani ibadah sosial Seperti misalnya melayani masyarakat dalam hal kedukaan dan sebagainya Sekarang ini diisi dengan kegiatan-kegiatan remaja masjid Jadi kegiatan remaja masjid itu dimulai sekitaran tahun-tahun 80-an sudah ada Karena saya remaja masjid tahun 87 Oh gitu Berarti ini senior ya Tahun 87 dari remaja masjid berkembang diangkat menjadi hatif Di masjid ini Sehingga artinya sedikit banyaknya tentang proses peribadatan di masjid ini saya tahu Jadi kegiatan dulu ada namanya kegiatan drama Drama yang bernafaskan Islam Ada kasidanya untuk remaja-remaja masjid Ada juga kelompok mengaji Yang kita gunakan untuk melayani orang yang berduka untuk kita sama-sama kita pergi mengaji Pemalo itu Jadi melayani masyarakat Nah secara turun-temurun ternyata hari ini juga Remaja masjid yang dinah kudai rahmat ini Ternyata kegiatan-kegiatan mengaji dan tahsin dan tahbisi tetap berjalan Dalam hal bagaimana menyemarakan di dalam masjid itu Dan meningkatkan peningkatan pelayanan dalam hal-hal peribadatan Seperti itu Masya Allah ya Wah biasa ternyata ya Sejarah dari masjid Al-Muqarabin ini Tadi juga bahkan disampaikan katanya Jumlah tangga-tangga itu yang ada di masjid ini juga sama Seperti yang ada di keraton Masya Allah sekali Nah berarti yang saya juga pas kesini Sebenarnya ini adalah udah yang beberapa kali gitu Jalan kesini Cuma saya belum kepikiran Ada kaitan masjid ini dengan masjid keraton Saya melihat itu yang Apa namanya Meriam Meriam itu yang sama Yang sama seperti itu hanya ada di benteng keraton gitu ya Ternyata memang ada sejarahnya juga ya Penempatan Meriam itu disini Ini cukup menarik juga ini Untung disinggung sampai saya lupa tadi Jadi di masjid ini sebenarnya sebelum ada masjid ini sudah ada Meriam itu Dari langgar dulu sudah ada Meriam itu Dan posisinya masih tetap disitu Jadi Meriam itu sebenarnya manfaatnya dulu Artinya karena dulu kan manfaatnya untuk Apa namanya untuk benteng kan Tapi sekarang dulu pada saat orang-orang tua dulu ketika menyelesaikan salat maghrib Karena saya masih kecil saya riki orang-orang tua dulu Mereka tidak langsung pelan ke rumah Dia bercerita tentang bagaimana Perkembangan peribadatan dan sebagainya lain masyarakat Duduklah disitu mereka bersaling berhadapan Jadi kita sebagai anak-anak kecil tinggal duduk di samping mereka Mendengarkan cerita-cerita mereka Kadang-kadang kalau bicara cerita rahasia Orang tua dulu Hei menganak-anak wuliwisi Artinya jangan mendengarkan cerita-cerita orang tua Kalau mereka lagi bicara yang rahasia Nah itu seperti itu Jadi banyak sekali lah kenangan-kenangan Satu hal lagi tadi mengenai tangga mimbar Tangga mimbar itu Itu ditamsilkan sama dengan apa yang ada di Masjid Agung Kraton Menurut cerita kolektif maupun yang kita dengar bersama orang tua Bahwa selalu dikembali pada asal-muasal kejadian manusia Karena kita tahu bahwa asal kejadian manusia itu ada tujuh alam Alam akhidiyah, wakhidiyah, wakhidiyah Kemudian alam arwah, alam misal, alam isam, alam insan Ada tujuh Di dalam kajian ma'rifat orang-orang tua dulu Bahwa perjalanan roh manusia itu dalam satu alam 40 Jadi 40 kali tujuh jumlanya 280 hari Jadi 280 hari itu dalam hitungan kalender 9 bulan 10 hari Sama dengan usia bayi dalam kandungan Jadi sehingga masjid-masjid yang merupakan serambi kraton Saya tambahkan ya Jadi masjid serambi kraton itu ada masjid wameo, masjid loji, dan masjid kadolo Kenapa disebut dengan serambi kraton? Karena ketika terjadi pergantian perangkat Maka yang dilirik ketiga masjid itu Sehingga proses pelaksanaan peribadatannya Sama persis dengan di sana Jadi ketika yang bersangkutan itu terpilih Menjadi hatib atau menjadi lakinah agama dan imam Maka dia tidak banyak belajar lagi Langsung menyesuaikan dengan wajid agung kraton Karena sudah dikader memang dari beberapa masjid tadi Masya Allah ternyata Terus kalau dilihat juga dari desain masjid ini Kaligrafinya warna-warni masya Allah disini ya Ada inspirasi dari mana nih? Ini kaligrafinya siapa yang buat? Apakah memang ada perancang khusus? Atau ada makna tersendiri? Kaligrafi ini sebenarnya hanya untuk menciptakan sebuah keindahan Karena setiap manusia itu pasti cinta kepada yang indah-indah Nah apalagi kalau misalnya dalam masjid itu dengan keindahan Pasti akan menggugah perasaan orang untuk ingin beribadah di tempat itu Jadi ini kami menggunakan jasa Jasa kaligrafi yang ahlinya kita panggil dari si Abdullahid Dari pesantren itu Jadi meliau mereka sudah piawai di dalam hal seperti ini Untuk persoalannya kombinasi warna Di buton ini kan paling selalu menggunakan warna-warna yang ada hubungannya dengan kita Tumbuh-tumbuhan warna hijau menunjukkan kesuburan Kemudian warna kuning adalah simbol daripada kehidupan Sehingga warna-warna itu selalu ada di dalam masjid di tanah buton ini Warna hijau, warna kuning itu tidak terlepas dari suasana di dalam masjid itu Karena selalu kembali pada suasana hidup manusia Karena tumbuh-tumbuhan juga itu hidup Kemudian kuning juga itu Telur itu tidak akan bisa dia hidup kalau tidak ada kuning dan tidak ada putih Sama juga dengan manusia Manusia diciptakan berpasangan sehingga menyebabkan ada pewarisan keturunan bagi manusia itu Jadi sama juga dengan telur itu Tidak akan terjadi proses perkembangan daripada induk, daripada ayam itu Kalau dia tidak hanya kuningnya saja Harus ada pelindung dan harus ada yang pewaris keturunannya Wah, dalam sekali Kayaknya kalau kita belajar filsafat lebih banyak sama Pak Fahrur Masya Allah ya Terus kalau tadi saya juga sempat lihat Pak Fahrur Masya Allah sekali disini banyak jamaah yang sholat disini Dan kayaknya udah mulai-mulai Safnya udah mulai-mulai terisi penuh Ada rencana atau kemungkinan tidak akan diperluas lagi Atau mungkin akan di tingkat dua Untuk rencana seperti itu sebenarnya sudah lama Tapi namanya kita berencana tidak bisa hanya rencana Tetapi harus ada penguatan Penguatan yang dimaksud adalah dukungan besar dari masyarakat Untuk kita bisa bangun sebuah masjid Gambarnya sudah siap sebenarnya Tapi saya masih ragu Artinya saya meragunya itu Dana kita itu baru sekisaran 165 juta Jadi dana itu saya tidak berani untuk mengambil resiko Jangan sampai kita membangun yang baru Tapi peribadatan orang terhambat Harus didudukan dengan toko-toko masyarakat Apalagi ini perlu kita informasikan bahwa Masjid ini belum ada penyerahan wakaf Jadi masih masjid keluarga Masih tanah milik keluarga juga Masih keluarga Masih milik keluarga Tidak ada penyerahan wakaf Sehingga pemerintah kota Bau-Bau Tidak belum bisa memberikan bantuan Bantuan untuk pembangunan masjid itu sendiri Kecuali ada seperti hak pemilikan tanah Yang diserahkan untuk pada pemerintah Itulah yang menjadi salah satu hambatan Mudah-mudahan Selama saya diamanatkan jadi imam ini Saya akan pelan-pelan mengurus itu Supaya pemerintah kota memberikan perhatian terbesar Apalagi posisinya Mejid Al-Muqarrabin ini sangat sentral sekali Kenapa? Pertama dia berada di pertigaan Kemudian dekat dengan pasar Sehingga kalau kita membangun Mejid Sebenarnya tidak perlu ada ragu Karena belum ada cerita bahwa kita membangun rumah Allah itu Dia terhambat di atas muka bumi ini Tapi namanya manusia ada Namanya was-was Jangan sampai Karena kita mengejar mesjid yang besar Justru mengganggu peribadatan masyarakat orang Baik Pak Farhur Oke saya ke Afi Rahmat Ini ketua remaja masjid Al-Muqarrabin Katanya tadi Pak Farhur bilang Alhamdulillah semenjak ada rahmat juga meneruskan Dari senior-senior remaja masjid yang kemarin Termaksud Pak Farhur juga ternyata seniornya nih Pendengar Dan mengaktifkan kembali Kegiatan-kegiatan remaja masjid yang ada di sini Nah kalau boleh tahu Apa-apa saja kegiatan yang Untuk rutin Sama kegiatan Karena kita kan sekarang di bulan Ramadan Sama yang khusus Ramadan Mungkin ada kegiatan khusus juga Ya terima kasih atas Saudara Yanti Sebelumnya saya perkenalkan Nama saya Rahmat Adifitrianto Alhamdulillah Saya juga baru diamanatkan Sebagai kegiatan remaja Ya baru sekitar 2 tahun Jadi Sebelum saya jelaskan dulu program-program yang lama Sebelum saya masuk Saya tanya Pengurus-pengurus lama Program remaja itu Hanya program tahunan Yaitu programnya itu Sebagai protokol MC Menjaga suguhan berbuka puasa Serta melayani jamaah-jamaah untuk berbuka puasa Dan Membunyikan masjid pada saat jadwal imsak Dan berbuka puasa begitu Ada pun juga kegiatan-kegiatan sosialnya itu Seperti Mengajikan orang meninggal Ya membantu juga orang-orang tuanya kita di masjid Kan di sini ada perangkat masjid Nah Jadi Pas Saya diamanatkan sebagai ketua remaja Dan mendapat juga pengalaman-pengalaman di luar Berorganisasi Saya tambahkan yaitu program baru Yaitu program kelas Tasin dan Tafis Ada pun program Tasin dan Tafis ini Kalau kelas Tasin itu Yaitu belajar Tajwid Tajwid Al-Quran Dan Gurunya itu kita ambil dari luar Kita Apa bahasanya ya Undang Kita undang Ada pun itu Ustaznya itu Ustaz Alexander Zulkarnensani Salah satu Imam Masjid di Islami Center Kota Bawaw Dan salah satunya juga program itu Program satunya itu Kelas Tafis Dimana kelas Tafis ini yaitu program hafalan Karena saya lihat adik-adik ini Kebanyakan sudah pintar mengaji Tapi belum ada yang menghafal Bahwa sebagian ayat-ayat pendek yang Mereka belajar Jadi Dari situ Saya dapat pengalaman dari luar Salah satu juga Pengalaman saya Berorganisasi di luar Saya Izin sama Pak Imam Pak Imam ada program saya ini Seperti ini Kelas Tasin Tafis Pak Imam izinkan Sudah berjalan sekitar satu tahun Dan Alhamdulillah sudah Melahirkan beberapa santri Yang sudah menghafalkan Beberapa Jus Kurang lebih ada 13 orang 9 orang laki-laki 3 orang perempuan Yaitu menghafalkan Jus 30 Kita mulai dari Jus 30 Oke Kalau untuk Pesertanya sendiri Atau yang ikut itu Dari usia berapa Anak-anak sekolah SD, SMP Ya Bervariasi Ada mahasiswa Oh ada mahasiswa juga Ada yang sudah Sarjana juga Ada SMP SD Tapi yang mayoritas ini Eh SMA juga SMA Mayoritas SMA Dan SD Terus Antusiasnya bagaimana Kalau akhir amat lihat Alhamdulillah Banyak yang Terima Tertarik ya Ya tertarik Khususnya pemuda-pemudi Wamiya Tarafu ini Ya Memang Kalau berbicara soal Anak muda ya Kita tahu ya Pak Farul juga pasti tahu nih Karakternya kan Aduh rada-rada sesah Diatur gitu ya Agak susah memang Kalau kita mau Mengajak ya Merangkul mereka Istilahnya itu Untuk suatu Kegiatan Kebaikan gitu Apalagi Kalau memang Si Anak muda itu Atau remaja itu Sudah Agak Keluar jalur Pergaulannya Dalam tanda kutip gitu Lalu Kalau dari Akhir amat Apa Yang Yang Merasa Kayaknya Ada kesulitan nih Dalam berkomunikasi Dengan mereka Atau merangkul Anak-anak remaja Masjid ini Apa yang dirasakan Kalau kesulitan itu Banyak Ya sedikit juga Karena kan disini Kemarin sudah ada remajanya Alhamdulillah sudah ada remajanya Tapi Hanya kegiatan-kegiatan Biasanya Hanya pengajian Mengajikan orang meninggal Dan kegiatan tahunan itu Saya lihat Maksudnya pengalaman saya Di luar sana Ada Kayak kelas Masukkan di mesin ini Setelah saya lihat Imerkader ini Punya potensi Untuk menghafalkan Al-Quran itu Ya Insya Allah 30 just Kita usahakan Dari situ Saya berinisiatif Saya rembuk Sama teman-teman pengurus Alhamdulillah Ada pun kesulitannya Itu mungkin Kemarin ya Kita Berbenturan juga Dengan Orang-orang tuanya Santri-santri Karena kan Kegiatan-kegiatan Ini malam Orang-orang tua Ini kan Biasanya selesai Sulat itu Anaknya sudah Ke rumah Jadi Kita izinkan lagi Minta izin Sama orang tuanya Kita sampaikan Sama si anak Izin baik-baik Sama orang tua Bahwa kita di masjid ini Seperti ini Programnya kita jelaskan Baik-baik Nah dibantu juga Dengan orang-orang tuanya Kita di masjid Pak Imam juga Sering Menghimbau juga Warga-warga Untuk anak-anaknya Belajar Kalau Pak Fahrur Melihat gitu Usaha dari Akhir Rahmat Sudah Berupaya Untuk merangkul Anak-anak muda Ataupun juga Remaja-remaja Masjid disini Bagaimana Dan juga Pak Rahmat Sebagai imam Apa yang Pak Rahmat Lakukan Untuk upayakan Untuk semakin banyak Anak-anak remaja Yang Nongkrongnya Bukan di luar lagi Artinya di luar rumah Tetapi Untuk Kebaikan Seperti di masjid ini Terima kasih Jadi sebenarnya Upaya Untuk Bagaimana Mengarahkan Generasi muda itu Untuk Selalu bersama-sama Di dalam kebaikan itu Memang Gampang-gampang susah ya Karena Terus terang saja Di lingkungan Tarafu dan Wameo ini kan Banyak Masih ada Generasi kita yang Jalan menyimpang Artinya Untuk Diajak Hal-hal yang Misalnya Untuk bersama-sama Di masjid itu Sedikitnya Masih ada Hambatan besar Namun Saya juga Memberikan Apresiasi Kepada generasi Muda Tarafu Yang belum sempat ke masjid Tetapi Di dalam kegiatan-kegiatan Ibadah sosial itu Mereka Proaktif Dalam hal Kematian Mereka itulah yang Menjadi ujung tombak Walaupun mereka Belum sering Terlihat wajahnya Di masjid Tetapi dalam kegiatan-kegiatan Saling tolong-menolong Bergotong-royong Untuk membantu Masyarakat dalam hal Seperti dikedukaan Kegiatan-kegiatan Pesta dan sebagainya Saya memberikan Apresiasi Kepada generasi Muda Tarafu dan Wameo ini Yang selalu Proaktif Dalam hal seperti itu Saya berpikir bahwa Untuk mengarahkan Mereka ini Harus pelan-pelan Tidak bisa kita Melakukan satu kekerasan Karena Nabi saja Pertama Tidak mematakan Langsung ranting Dia pertama Dia bengkokkan dulu Pelan-pelan Kalau misalnya Dia tidak bisa lagi Dibengkokkan Ya dipatakan Tapi Itulah metode-metode Rasulullah yang sangat Populis Yang berkembang Di Di generasi Islam Seperti itulah Kalau kita Misalnya Mengarahkan generasi kita Tidak boleh Kita terburu-buru Namun Apa yang disampaikan oleh Ketua Remaja Masjid Saya juga mengapresiasi Artinya upaya-upayanya mereka Di dalam hal Mengajak teman-temannya Untuk hadir di Masjid ini Oke oke Baiklah Pendengar RRI Bawo-bawo Kampung Selimin dan Muslimah Kita akan Jeda dulu Sejenak ya Nanti kita akan lanjut lagi Kebersamaan kita Di program ini Dan Kita buka Line WhatsApp Ya Boleh Kirimkan pesan Atau WhatsApp Anda Kalau Anda punya pertanyaan Atau tanggapan Atau Anda ingin sharing juga ya Tentang kegiatan Remaja Masjid di tempat Anda Atau Anda mau sharing juga Tentang sejarah dari masjid Anda Yang mungkin juga ada Kaitannya dengan Kesultanan Buton Nah bisa bergabung bersama kami Via SMS dan juga WhatsApp Di 0822-5972-29994 Baik pendengar tetap bersama kami Di program khusus Ramadan Dari Masjid ke Masjid Ramadhan itu seperti teman Kita mungkin berjumpa dengannya hari ini Tapi belum tentu Kita bisa berjumpa lagi dengannya Di lain waktu Selamat menjalankan ibadah puasa Bersama RRI Bawab Kembali bersama kami di program khusus Ramadhan 1443 Hijri Dalam program acara Dari Masjid ke Masjid Dan saat ini kita masih live Siaran dari Masjid Al-Muqarabin Bersama Pak Imam Masjid Pak Fahrur Dan juga Ketua Remaja Masjid Tadi kita juga pada saat break Sempat ngobrol sama Pak Fahrur Saya tanya tentang Apalagi sih yang unik dari masjid ini Nah ternyata beliau bilang Ada beduk di sana Dan saya juga melihat ya pendengar RRI Kalau Anda mengunjungi Masjid Al-Muqarabin Anda bisa melihat di pintu masuk Ada beduk yang nampaknya memang Memang kalau dari visualnya Agak cukup tua dari kayunya ini Cuma dari kulitnya ini masih seger Ternyata memang rutin diganti ya Sama perangkat masjid gitu Nah dan yang paling menariknya Ternyata ini ada sejarahnya juga Ya kata Pak Fahrur Nah untuk selanjutnya Pak Fahrur Silahkan menjelaskan tentang sejarah Dari beduk ini Kemudian juga cara atau doa-doa yang dipanjatkan Ketika mengganti kulitnya Ya terima kasih Jadi memang ada satu keunikan ya Di buton ini selalu di dalam Membangun sebuah masjid itu selalu Ada permisalan-pemisalan yang Yang kaitannya dengan Dengan keberadaan manusia Ya seperti halnya beduk ini Di setiap masjid Yang memang masih Melaksanakan tatanan Proses peribadatannya Sama dengan masjid Agung Kraton Beduk itu tidak ketinggalan Dan letaknya itu tidak berada di luar masjid Tetapi di dalam Sama dengan Dimisalkan hati manusia itu Ada di dalam badan Ya Jadi kenapa Dimisalkan sebuah beduk Karena ketika Beduk itu dibunyikan Itu menurut keyakinan orang buton ini Bahwa Menggetarkan hati manusia Jadi dari getaran hati manusia itu Maka Ada itikat baiknya Untuk melangkah Menuju rumah ibadah Sebagai salah satu Bentuk panggilan Allah SWT Jadi Mengenai beduk ini Untuk kayunya ini sudah cukup tua Karena saya di masa Di masa kecil Masih Umur tahun 77 Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu Artinya saya kelahiran 71 Nah dan umur-umur 10 tahun Saya sudah Sering ke tempat ini Dan menyaksikan beduk itu Tetap tergantung Di dalam masjid Nah kayunya itu Sudah seperti dulu Sampai sekarang Oh kayunya Kayu apa Jenis kayunya Saya tidak tahu persis Kemudian untuk Kulitnya ini Dari kulit kambing Jadi Kalau misalnya Sudah pecah Maka Ketika Penyembelian hewan kurban Di Lebaran haji Selalu kita cari Hewan kurban Yang ukuran badannya besar Sehingga kulitnya itu lebar Itulah yang kita akan Jemur Kita serahkan kepada ahlinya Untuk membuat Seperti itu Nah tentu Mengenai pemasangannya Orang tua buton Selalu meyakini bahwa Untuk membuat sesuatu Untuk kepentingan umat itu Tidak luput Dari doa-doa Ya tentunya doa-doanya Juga bersumber dalam Al-Quran Ya Agar supaya Yang kita buat itu Betul-betul Ada manfaatnya Untuk manusia Minimal Ketika bedok itu Dibunyikan Apa Bisa Menggetarkan hati kita Untuk selalu Beritikat baik Untuk melaksanakan Kebaikan Karena kan Semuanya itu Segala sesuatu hal itu Bersumber dari Niat kita Ya Jadi kalau Niatnya insya Allah Baik Suci Dan hasilnya juga Insya Allah Sama Nah Ini juga tentang Kegiatan-kegiatan Selama Bulan suci Ramadana Biasanya Kalau saya tidak tahu Kalau di kota Bau-bau Masih menerapkan Seperti Berbagi Takjil Untuk Pengunjung masjid Nah bagaimana dengan Masjid Al-Makarabin Ya terima kasih Kalau untuk Berbagi takjil ini Kami teman-teman Remaja itu Melakukan proses Pentataan di Kelurahan Wamiya Tarafu Jadi yang menjadikan Subuhan berbuka Puasa ini Warga Wamiya Tarafu Ya Jadi satu minggu Sebelum puasa itu Kami teman-teman Remaja Mengunjungi rumahnya Masing-masing Pendata Ya Alhamdulillah Kurang lebih 200 kakak Kita pendataan Wamiya Tarafu Jadi setiap harinya itu Kami bagi Satu harinya itu 7 kakak Per 7 kakak Untuk Per satu hari Dan itu bergilir terus Ya Sampai 30 hari Jadi Dari situ Ya untuk Subuhan berbuka puasa ini Warga Wamiya Tarafu yang disediakan Ya Ada juga dari luar Yang sehingga Lewat Ya Memperbaru lagi takjil begitu Terus yang menikmati Menurut takjilnya Hanya Pak Faru sama Rahmat aja Atau yang lain juga diundang Kalau undang itu Kayaknya Ada juga jamaah dari luar ya Hanya yang lewat Sudah waktunya berbuka puasa Sehingga Miki Masjid Al-Mukar Robin Dan warga-warga Dan mereka Sudah tahu Kalau disini memang ada Pembagian takjil gratis Gitu ya Ya Karena setiap malamnya Setiap Sholat-sholat Terawih itu Kami protokol MC itu Menyampaikan Oh ya Sekaligus Menjelaskan Bahwa ada yang Subuhan berbuka puasa Di Masjid Al-Mukar Robin ini Jadi Masyarakat warga Yang Tidak bisa berbuka puasa Di rumah Bisa ke Masjid Kalau untuk banyaknya Ya seikhlasnya Ya Kami tidak patok Seikhlasnya Tapi mereka Tidak pernah ada yang Yang keberatan Gitu misalnya Lagi Karena belum cair THR atau gimana Gitu Tidak Kalau untuk warga Miutrafin Keberatan Malah mereka menaruhkan lagi Dengan keluarga ini Keluarga ini Sampaikan sama Remaja-remaja Ya Oh insya Allah ya Ternyata ya Jadi Karena Kalau setahu saya Yang Pebagian seperti itu Itu hanya berlangsung Di kampung-kampung Karena kan Kalau di kampung-kampung itu Bisa dibilang mereka Sistem Gotong-royongnya Sistem Kekeluargaannya Satu kampung itu Kompak gitu Tapi masya Allah sekali Karena di Tarafu ini Pendengar ternyata Masih menerapkan Hal yang sama Dari tahun ke tahun Itu ya Setiap Ramadan Pasti ada Pembagian Takjil gratis Dan itu Disedekahkan Atau yang Menyedekahkan Adalah Warga Di Daerah setempat Gitu ya Oke Pendengar Kalau Anda Mau Bergabung bersama kami Silahkan Berpartisipasi Nah oh Ternyata ada yang bergabung Di jalur Whatsapp Ini Assalamualaikum Kak saya Aris Dari Tarafu Oh Warga sini ya Bisa Kak Rikos untuk ketua Remaja Masjid Al-Muqarabin Membacakan Beberapa Ayat Al-Quran Kami mau dengar Penasaran apa Gimana ini ya Waalaikumsalam Ya Ya Seperti itu Gimana Gimana nih Apa Atau mungkin nanti Kesini Kesini aja lah ya Kalau mau dengar Secara langsung Datang saja Ke Masjid Al-Muqarabin Gitu ya Supaya Mungkin dia Penasaran gitu Pengen Mendengarkan Secara langsung Atau Mau belajar Sama Akhir Rahmat Secara langsung Boleh deh Datang kesini saja ya Jadwalnya Kalau untuk Pengajiannya Sama Tahsin Tafisnya Kalau kegiatan Kelastasi Tafis sebelum Ramadhan itu Satu minggu itu Tiga kali Ya ada Hari Senin Malam Selasa Malam Jumat Dan malam Sabtu Karena bulan Ramadhan Jadi kami pindahkan Di waktu subuh Supaya tidak mengganggu Karena tarwi Udah jam berapa juga ya Jadi Tapi tidak ada yang Keberatan juga Dari pesertanya Untuk anak-anak Tidak ada yang keberatan Oke Baiklah Nah Pendengar RRI Bau-bau Tadi pertanyaan Dari Dari Aris ya Dari Aris Oke Jadi Ya itu aja lah Pokoknya ya Karena Kayaknya Kalau mau Ngaji lagi Durasi lagi nih Durasi lagi Sementara kita masih Mau banyak-banyak cerita Sama Pak Fahrur Pak Fahrur Tadi sudah bercerita Tentang Sejarah Dari Masjid Al-Muqarabin Yang masih erat Kaitannya dengan Kesultanan Buton Dan masjid yang ada Di Keraton Buton Nah Kalau Untuk Soal Regenerasi Ini kan kita tahu Sekarang Pak Fahrur Tidak mungkin Akan Berada Dan Menjadi Hatif terus Pasti akan ada Generasi-generasi selanjutnya Nah itu Tahap-tahap Untuk Mengkader Mereka itu Seperti apa Terima kasih Kan Proses Pelaksanaan Penyelenggaraan Peribadatan Di Masjid Al-Muqarabin Ini Itu Hampir Persis sama Dengan Dengan Medjid Agung Keraton Sehingga Hatif-hatifnya Itu Dikader Dengan Tata Cara Penyelenggaraan Bagaimana Hatif Di Keraton Jadi Banyak-banyak Karena Kalau ada Pergantian Atau Istilahnya Di Pasabu Kalau di Buton Ini Maka Proses pencarian Bagi Perangkat Medjid Agung Keraton Adalah Melirik Medjid Di Wameo Di Lodi Dan Di Kadolo Nah Makanya Di Medjid Yang Dinyatakan Sebagai Serambi Keraton Itu Tatanan Peribadatannya Sama Dendi Keraton Sehingga Proses-proses Tergembling Sehingga Terlatih Mereka Ketika Terjadi Amanat Itu Misalnya Dibawakan Katuko Dalam Istilahnya Di Tanah Buton Ini Di Proses Pengangkatan Dibawakan Katuko Kemudian Lantas Diterima Dan Mengambil Amanat Itu Mereka Tidak Terlalu Banyak Belajar Untuk Menyesuaikan Tentang Proses Pelaksanaan Tugas Itu Itu Yang Untuk Tugas Ditegaskan Di Masjid Keraton Nah Kalau Untuk Yang Di Masjid Ini Masjid Keempat Yang Pak Farul Bilang Tadi Yang Di Masjid Tempat Itu Kan Disini Hatip Sama Pakaian Sama Dengan Menyesua Keraton Jadi Mereka Sudah Terlatih Jadi Mereka Diajarkan Bagaimana Prosesnya Untuk Mengambil Amanat Sebagai Seorang Hatip Atau Sebagai Seorang Imam Atau Sebagai Seorang Moji Jadi Dari Situlah Mereka Bertanya Kepada Tetua Tetua Yang Sudah Menjalankan Tugas Profesi Itu Bagaimana Pengetahuan Sebagai Seorang Moji Dikatakan Kalau Ilmu Moji Ilmunya Hatibi Dan Ilmunya Imam Jadi Itulah Yang Akan Dipelajari Tapi Proses Pelajarannya Tidak Seperti Yang Kita Dapati Di Kursus Jadi Proses Pelajaran Itu Mendatangi Orang Orang Tua Ada Turunan Dia Jadi Moji Maka Dia Harus Belajar Secara Silaturahmi Kepada Orang Tua Yang Paham Tentang Proses Itu Untuk Bertanya Jadi Tidak Digembleng Seperti Pendidikan Tahsin Tidak Saya pikir Begitu Ternyata Memang Orang Orang Terpilih Bukan Sembarang Orang Jadi Ada Namanya Proses Berguru Itu Rahasia Karena Di Buton Ini Bukan Hanya Lafaz Doa Tapi Ada Namanya Pemingkui Ada Tata Urutan Yang Dikerjakan Itu Tata Urutan Yang Dikerjakan Itu Yang Barangkali Orang Luar Sulit Untuk Dia Pahami Itu Oke Ada Yang Bertanya Tapi Saya Kurang Paham Pertanyaannya Mungkin Saya Paham Redaksinya Tsunami Di 26 Desember 2004 Menelan Korban Jiwa Lebih Dari 200 Ribu Jiwa Bagaimana Peran Masjid Amankah Dari Albert Di Keraton Buton Oke Ini Mungkin Maksudnya Pak Farhur Kita Percaya Sebagai Orang Yang Berbudaya Orang Yang Beradat Kita Percaya Bahwa Musibah Yang Datang Di Suatu Negeri Di Suatu Daerah Itu Tergantung Dari Masjidnya Masjidnya Masih Ramai Masih Banyak Yang Beribadat Disitu Insyaallah Daerah Itu Aman Karena Dijaga Gitu Nah Itu Gimana Dari Versinya Pak Farhur Pemahamannya Seperti Apa Kalau Kita Dibuton Ini Segala Sesuatu Hal Yang Terjadi Di Negeri Itu Itu Peran Toko Agama Atau Perangkat Masjid Itu Sangat Besar Tapi Perannya Mereka Tidak Harus Ketempat Kejadian Tetapi Bermohon Al-Quran Juga Memberikan Rujukan Bahwa Kalau Misalnya Ujian Dari Allah Sudah Turun Maka Kita Juga Harus Terima Secara Ibadah Artinya Ketentuan Itu Terjadi Karena Allah Sudah Menurunkan Itu Sebagai Ujian Nah Sebagai Manusia Kekuatan Cuma Berdoa Karena Al-Quran Juga Memberikan Rujukan Bahwa Tidak Ada Yang Merubah Sesuatu Selain Doa Makanya Ada Namanya Itu Udu'uni Astabijilakum Pintalah Kepadaku Nisya Eku Berikan Jadi Kalau Kita Meminta Kepada Tuhan Minta Keselamatan Insyaallah Ketika Tuhan Mengijabah Doa-doa Kita Nah Seperti Kita Katakan Tadi Ibu Katakan Bahwa Kalau Misalnya Orang Sudah Rutin Melakukan Peribadatan Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Baik Maka Dengan Sendirinya Bala Itu Akan Berkurang Betul Karena Bala Itu Diciptakan Oleh Tuhan Setiap Hari Bahkan Turun Karena Setiap Manusia Itu Ada Yang Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Perintah Makanya Dibutun Ini Di Dalam Proses Pembacaan Doa Tidak Luput Itu Namanya Tolabala Jadi Kita Lihat Prosesnya Pertama Doa Artinya Bahwa Ketika Kita Berdoa Seluruh Kejahatan Yang Datang Di Negeri Ini Menurut Keyakinan Orang Tua Dibawalah Arus Ke Tempat Pergi Yang Jauh Jangan Dia Jatuh Di Lingkungan Keluarga Saya Di Negeri Dan Sebagainya Kemudian Selanjutnya Menghadap Kepada Jamaat Menghadap Kepada Jamaat Tentunya Imam Itu Punya Tanggung Jawab Untuk Memintakan Doa Kepada Agar Jamaat Menyatu Bersamanya Makanya Dibutuh Nidum Dan Agama Memberikan Rujukan Itu Kenapa Kita Selalu Memberikan Aba Kepada Jamaat Untuk Selalu Bersama Dan Kita Menulai Ke Kiri Dan Ke Kanan Kita Lihat Kesiapan Jamaat Kalau Jamaat Kita Dari Anak-anak Muda Yang Masih Kuat Kakinya Betis Dan Sebagainya Untuk Bisa Menopang Ketika Kita Baca Ayat Panjang Tetapi Kalau Misalnya Di Belakang Kita Ada Orang Orang Tua Maka Sebaiknya Kita Memilih Ayat Yang Pendek Karena Apa Gugurnya Salah Seorang Jamaat Ketika Dia Beribadah Maka Akan Dipikul Imam Karena Imam Sudah Balik Kiri Kanan Tetapi Dia Tidak Bisa Hanya Membawa Egonya Dia Membaca Ayat Yang Panjang Seperti Itu Kemudian Orang Putun Ini Keyakinannya Hanya Membaca Ayat Yang 19 Itu Kenapa Ayat 19 Itu Karena Yang erat Kaitannya Dengan Manusia Itu Ayat 19 Berbicara Tentang Hubungannya Dengan Manusia Di 19 Ayat Yang Berbicara Tentang Hubungannya Dengan Allah Ada Di 19 Berbicara Tentang Bencana Bencana Negeri Ada Di Ayat Itu Berbicara Tentang Kemunafikan Ada Di Ayat Sementara Ayat Al-Quran Berbicara Sejarah Makanya Orang tua Di Buton Itu Ayat Tidak Diganti Itu Terus Karena Kedekatannya Ayat Itu Dengan Allah Dengan Sesamanya Ada Di Ayat 19 Memang Hampir Di Setiap Masjid Di Sini Ayat Itu Terus Di Ulang Kemudian Di Dalam Agama Kita Di Perintahkan Membaca Ayat Yang Kita Hafal Dan Di Hafal Oleh Jamaah Karena Menjaga Kemungkinan Ketika Kita Salah Baca Maka Ada Yang Menikur Kita Membenarkan Bacaan Kita Tidak Boleh Kita Bawa Ego Kita Tidak Bisa Seorang Imam Tidak Bisa Ego Harus Kita Lihat Tentang Kondisi Jamaah Kita Untuk Menciptakan Keselarasan Dan Keseimbangan Di Dalam Salam Agar Apa Yang Menjadi Harapan Kita Berdoa Di Kalau Untuk Cerita Cerita Ini Enaknya Panjang Lagi Durasinya Tapi Kita Punya Program Habis Ini Masih Ada Berita Yang Juga Hadir Namun Yang Terakhir Dari Pak Fahrul Dan Rahmat Apa Harapannya Untuk Pengembangan Dari Masjid Ini Ada Yang Disampaikan Kepada Pemerintah Setempat Atau Agar Masyarakat Lebih Kompak Lagi Mari Bersama Kita Membangun Masjid Seperti Jadi Pengembangan Masjid Sebenarnya Sudah Ada Keinginan Masyarakat Maupun Jamaah Untuk Kita Melakukan Perubahan Atau Renovasi Dari Masjid Ini Jadi Apa Yang Menjadi Harapan Kami Nantinya Masjid Ini Kan Kita Berada Di Pertigaan Dari Titik Rawan Kecelakaan Itu Ada Kenapa Karena Bangunan Masjid Sudah Mepet Dijalan Jadi Harapan Kami Kedepan Itu Nanti Masjid Sehingga Ada Menciptakan Satu Keindahan Kita Mundur Dari Jalan Kemudian Menciptakan Ruang Bebas Ada Ruang Terbuka Tempat Lokasi Parkir Sehingga Meci Ini Kelihatan Sebagai Sebuah Ikon Di Pertigaan Ini Apalagi Dekade Pasar Harapan Kita Seperti Itu Mudah Apa Yang Menjadi Harapan Kami Dapat Tersentuh Masyarakat Untuk Memberikan Motivasi Pada Kami Sekaligus Ada Penguatan Seperti Itu Dan Juga Harapan Kami Pada Pemerintah Turunlah Untuk Membantu Kami Agar Kegiatan Peribadatan Di Kelurahan Tarahudan Mameo Bisa Lebih Semarak Lagi Sekarang Silahkan Kalau Harapan Saya Dari Keremaja Semoga Dari Remaja Mesjid Al-Qur'ub Ini Bisa Menjadi Percontohan Di Remaja Remaja Di Mesjid Kota Bawam Dimulai Dari Kita Remaja Ini Belajar Dari Al-Qur'an Bawam Al-Qur'an Karena Sudah Dari Al-Qur'an Yang Paling Mudah Kita Didik Untuk Anak Ini Jadi Harapannya Itu Hanya Sebagai Percontohan Untuk Mesjid Yang Lain Jadi Mulai Dari Al-Qur'an Itu Bisa Jadi Nanti Kedepannya Ada Kolaborasi Antara Remas Masjid Al-Mukarabin Sama Remas Di Masjid Lain Oke Baiklah Terima Terima Masih Banyak Pak Fahrur Dan Juga Fih Rahmat Untuk Kebersamaan Kita Di Program Dari Masjid Ke Masjid Ini Mudah Tadi Apa Yang Disampaikan Juga Bisa Bermanfaat Untuk Mendengar Menambah Pengetahuan Khususnya Tentang Sejarah Islam Dan Sejarah Masjid Al-Mukarabin Dan Saya Yanti Pamit Dari Ruang Dengar Anda Insya Allah Di Kamis Depan Kita Akan Bertemu Lagi Di Masjid Yang Berbeda Kita Akan Kulik Informasinya Sejarahnya Dan Juga Kegiatan Kegiatan Remaja Masjid Di Beberapa Masjid Yang Ada Di Kota Bawa Akhir Kata Terima Kasih Untuk Perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh